Juicy banget guys Gila Tuh Wanginya luar biasa Tuh Gila enak banget ini Hai guys, welcome back to my channel Kali ini aku ada di satu restoran Restoran ada di tengah hutan Dan udah lama banget aku tuh mau kesini Mau nge-vlog buat kalian Restoran ini namanya Vuxbau Dan karena Gak bisa dijangkau gitu Pake transportasi umum disini Tapi restoran ini tuh rame banget Penuh banget Dan biasanya tuh disini tuh harus pesen tempat Kalau gak pesen tempat gak dapat gitu Nah kali ini, hari ini aku tuh Dari abis masas Terus putusin Mampir kesini ternyata dapet tempat Itu laki banget Dan menu disini tuh yang paling spesial Itu tuh ayam Ayamnya itu tuh Jadi model kayak ayam kampung gitu Dia ada farmernya sendiri di belakang Dan setiap 4 bulan gitu Ayamnya itu dipotong Jadi semuanya itu Bener-bener yang organik Yang bio So ikutin vlog aku hari ini Aku udah pesen Tadi pesen 2 ayam segala macem Pake saus-saus yang pedas Pokoknya ikutin vlognya Aku hari ini Tunjukin apa aja yang aku pesan Dan bagaimana rasanya Nanti aku tunjukin ke kalian Nah guys Jalan masuknya tuh Gini Hutan-hutan Jadi sekarang aku ada di dalam mobil Ini tuh hutan Disini sekarang udah jam Berapa ya? Sekarang jam 7 malam Tapi masih terang Jadi dari luar itu Kalian gak bisa Masuk kesini tuh Tanpa bawa mobil Atau motor Mungkin kalo musim panas bisa ya Tapi kalo pake kendaraan umum sih gak ada Ini bener-bener hutan Hutan rindang Itu mulai parkiran Juga udah mulai banyak Yang parkir Tempatnya di sebelah kiri Gak tau Ada tempat lah Mudah-mudahan ada tempat Kok rame ya Kalau gak jadi barang Merasa mesti tak Merasa gak Gak ada tempatnya Nah ini book store Guys aku sekarang ada di Books Bau Retoran di tengah Hutan Di Mucing Jatuh Ceritanya Nah ini aku pesen salat Gemis tersalat Ayamnya tadi aku sekali pesen tiga So guys Ayamku udah datang Hari ini masa aku pesen dua ayam Jadi satu ekor ayam Bisa ngabisin apa enggak Terus itu masih ada satu lagi Paket Thomas Nah jadi ini salatnya ini Pake Habanero Itu pedes banget Aku sudah sering nyoba Ini satu-satu Tapi biasanya makan satu itu kurang ya Makanya aku pesen dua Coba dulu ya Nih Jadi ayamnya itu gak dipanggang Jadi goreng dia tuh Juicy banget guys Gila Tuh Wanginya luar biasa Tuh Gila enak banget ini Tuh Jagainnya tuh Wow Aku cari salin saos ya Ini saosnya tuh pedes ya Saosnya pedes banget Manis Pedes manis Gila dagingnya Juicy banget tuh Wow Kita terusin makan Aku pesen dua sekalian Makan aja dulu Aku mau nikmatin ayam Nanti kalau butuh Nih ya kasih saosnya lagi Ntar kalau kurang ayamnya nih Harus habis Aku mau tau lu bisa habis gua Bisa Kau dikasih salad lagi guys Saladnya ini tuh kol Manis-manis gitu Gila enak banget Karena ini ayamnya tuh ayam kampung Jadi ayamnya tuh dikasih Makannya tuh jagung Jadi ada peternakannya sendiri gitu Wow Sayangnya Jadi Wow Di atasnya tuh ada bumbu-bumbunya itu Garam-garamnya Bener-bener juicy banget Barangnya ini nya Suang-suangnya Pedes Bener-bener adanya di hutan Gila enak banget Aku tuh udah Berapa lama mau kesini Setiap kesini tutup-tutup terus Terus kali ini Tadi ada Termin Ada appointment Disini Massage gitu Tau aku bilang Coba ah Tau melihat hari ini buka Ternyata dia Liburnya itu setiap hari Senin Dan selain ayam Disini tuh masih ada Makanan Jerman Kayak Daging babi gitu 19.54 Dari 1954 guys Setelah Indonesia merdeka Kemudian Kalau masih siang Bisa lihat Di belakang sana tuh Ada peternakannya Bisa lihat ayam-ayamnya Dipotong langsung Dibelah Dibersihin Langsung digoreng Jadi bener-bener Fresh banget Kulitnya yang suka kulit nih Kraci banget Agak asin kulitnya Karena digaramin Sekarang ini luar Tadi aku makan Bagian dadanya Bagian pahanya Sekarang bagian dadanya Biasanya tuh Aku gak suka makan Dada ayam Tapi guys Lihat ini Wow Dan itu masih Anget Gila enak banget Habis Ini sausnya pedes banget ya Kalau sambal-sambal keras Lebih enak lagi Jangan lupa wadah kulitnya lagi nih wow wow mukbang ayam goreng nah yang satu ayamku tinggal tulang belulang udah habis masih ada satu lagi aku siap makan bagian tulang-tulangnya taruh disini tadi semua udah masih ada hummus sama ayam aku emang gak pesen karbo aku sengaja makan ayam jadi aku makan ayam satu ekor guys hari ini ganti piring gila enak banget sausnya itu pake cabenya cabai habanero gitu loh jadi pedesnya tuh enggak bukan pedes cabai tapi ya okelah pedesnya pedes panas kenyang kenyang guys kalian doang nanti aku tulis di kolom deskripsi alamatnya ya kalau kalian tertarik tapi ini bener-bener di daerah kampung banget di hutan yang kalian gak mungkin bisa misalnya kayak lagi di Düsseldorf atau di kekel kalau gak bawa mobil sendiri kesini susah kesininya tapi rame tapi rame piring kedua aku guys gila ternyata satu ekor ayam bruh kenyang banget dan ini sisa-sisanya tulang-tulang sama kulitnya gila perutmu kenyang banget diminum ini juga masih ada sisa tulang wow luar biasa aku kenyang banget hari ini akhirnya aku gak sanggup guys terima kasih udah ngikutin vlog nyari ke hari ini jangan lupa like, komen, share, dan di subscribe videonya dan jangan lupa dimanapun kalian berada selalu pakai masker jangan lupa minum air putih yang banyak selalu happy jangan lupa kaki ya I'll see you on the next vlog bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax